Dikisahkan, suatu hari Allah memerintahkan Iblis mendatangi Nabi Muhammad untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan. Iblis pun menemui Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki tua bertongkat. Kepada Iblis, Rasulullah lalu bertanya, Wahai Iblis, berapa jumlah umatku yang menjadi musuhmu? Iblis lalu menjawab, ada 15 golongan. Yaitu kamu, pemimpin yang adil, orang kaya yang tidak sombong, pedagang yang jujur, ilmuwan yang rendah hati, mukmin yang selalu menasihati saudaranya, mukmin penyayang, orang yang benar-benar bertaubat, orang yang hati-hati terhadap barang haram. Mukmin yang selalu bersuci atau wudhu, mukmin yang banyak bersedekah, orang yang bermanfaat bagi orang lain, pencinta Al-Quran yang tidak pernah benci membacanya. Dan orang yang selalu terbangun untuk sholat malam atau tahajud ketika yang lain terlelap tidur. Lalu siapa saja umatku yang menjadi teman dekatmu, kata Rasulullah. Mendengar pertanyaan tersebut, Iblis selalu menjawab, ada 10 kelompok, yaitu penguasa jahat, orang kaya yang sombong, pedagang yang curang. Peminum minuman keras, orang yang suka memfitnah dan adu domba, pezina, orang yang memakan harta anak yatim, orang yang bermain-main dengan sholat, orang yang tak mau membayar zakat, dan orang yang selalu beranganangan panjang. Mereka lah teman dan saudaraku.